Salah satu inovasi teknologi yang telah dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan di bidang teknik sipil adalah teknologi hidrositik. Thank you brother, udah klik video ini. Halo brother, kembali lagi di channel youtube saya Gansky. Di video kali ini saya akan membahas tentang penanaman rumput hidrositik yang ada di proyek bandara Kediri. Pada era modern ini, teknologi semakin berkembang pesat dan menciptakan banyak inovasi baru untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Salah satu inovasi teknologi yang telah dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan di bidang teknik sipil adalah teknologi hidrositik. Teknologi hidrositik adalah sebuah metode penghijauan yang menggunakan teknologi penyemprotan tanaman. Hidrositik merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam menanaman lahan yang luas. Teknik ini menggunakan campuran air, benih tanaman, pupuk, dan bahan mengikat untuk menumbuhkan rumput, tanaman, atau tumbuhan lainnya. Setelah campuran bahan-bahan tersebut sudah dimasukkan, mesin hidrositik akan mengaduk semua bahan-bahan hidrositik tersebut. Jika campuran bahan-bahan sudah tercampur rata semuanya, mesin hidrositik akan menyemprotkan campuran ke seluruh area yang ditargetkan. Campuran tersebut dapat menyebar secara merata ke seluruh area yang ingin ditumbuhi tanaman. Hal ini sangat penting agar proses tumbuh kembang tanaman berjalan dengan baik. Dalam proses hidrositik, benih tanaman yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati dan disesuaikan dengan jenis tanah dan iklim yang ada di lokasi tersebut. Pemilihan benih yang tepat akan memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal dan mencegah kegagalan dalam proses penanaman. Untuk di proyek bandara ini sendiri, lahan untuk penanaman rumput hidrositing sangat luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah penyemprotan selesai, tanah yang telah ditanami benih tersebut harus dirawat dengan baik. Perawatan yang tepat meliputi penyiraman, pemupukan, dan pemberian bakisida jika diperlukan. Melalui proses hidrositing, tanah yang awalnya tidak subur dan kersang dapat diubah menjadi area hijau yang subur dan rimbun. Oke brother, itu dia proses penanaman hidrositing yang ada di proyek bandara kediri. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan objeknya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.